Meskipun kekuatan ilahi Jitiansing memiliki efek pengekangan yang besar terhadap kekuatan iblis, kekuatan ilahi Jitiansing memiliki efek pengekangan yang besar. Dia adalah musuh iblis. Namun, Yun Yao lebih sensitif terhadap energi iblis dan aura iblis. Karena dia punya firasat buruk, itu bukti ada yang tidak beres dengan sky cloud. Jitiansing buru-buru berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, Baiklah, saya akan menggunakan indera ilahi saya untuk memeriksanya lagi. Yun Yao mengangguk, diam-diam dia menghunuskan pedang kembarnya dan berjaga di sisinya. Jitiansing melepaskan kesadaran ilahinya yang tak berbentuk, yang menyebar seperti air raksa, menyelimuti seluruh kota dengan pemeriksaan yang cermat. Semua bangunan, jalan, dan gang di kota dalam radius 150 km terpantul di benaknya. Di mana para penjaga bersembunyi, di mana tentara ditempatkan, di mana jebakan dan penyergapan dipasang, semuanya jelas baginya. Bahkan istana kekaisaran, yang dijaga ketat dan memiliki pertahanan terkuat, tidak dapat menghalangi penyelidikan rasa ilahi miliknya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa ada ratusan jenderal iblis dan puluhan ribu penjaga elit. Di bagian dalam istana juga terdapat aura di Mensein. Dia tidak asing dengan hal itu. Itu adalah orang suci iblis agung, Ling Suan. Setengah jam kemudian, Jitiansing telah mempelajari segalanya tentang kota itu. Baru setelah itu dia menarik kesadarannya. Dia menoleh untuk melihat Yun Yao dengan ekspresi bingung. Saya sudah memindai kota, tidak ada yang luar biasa. Ling Suan mengawasi kota. Dia memiliki pasukan yang terdiri dari 1.300.000 tentara iblis di bawah komandonya, serta 700.000 warga sipil yang di iblis. Jumlah dewa darah dan jenderal juga telah mencapai 300. Itu adalah benteng yang tak tertembus, penuh dengan para ahli. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Apakah kamu tidak mendeteksi aura dewa iblis leluhur? Atau apakah ada penyergapan di kota? Jitiansing menggelengkan kepalanya. Yun Yao ragu-ragu. Sesaat kemudian dia berbicara dengan suara serius. Tiansing, kita sudah berada di sky cloud. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu di luar selama beberapa jam. Belum terlambat bagi kita untuk memasuki kota saat fajar. Jitiansing tidak peduli jika ada penyergapan di kota. Alasan dia melakukan rencana pemenggalan kepala adalah untuk memaksa dewa iblis leluhur menunjukkan dirinya. Jika dewa iblis leluhur ada di kota, itulah yang dia inginkan. Namun, Yun Yao bersikeras untuk bertindak hati-hati. Dia tidak akan bertindak gegabuh, jadi dia menganggup dan setuju. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kami akan mengamati selama beberapa jam. Kemudian, Yun Yao menyingkirkan naga api mengkilap itu. Dia dan Jitiansing menarik kembali aura mereka dan menggunakan teknik gaib untuk melarikan diri ke dalam kegelapan. Keduanya bersembunyi di luar tembok kota, menyatu dengan kegelapan saat mereka menyaksikan. Waktu berlalu tanpa suara saat mereka berdua menunggu dengan sabar. Sky Cloud tetap tenang seperti biasanya, tanpa ada yang luar biasa. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Fajar telah tiba, dan langit akan cerah. Alis Yun Yao berkerut saat dia berpikir sendiri. Tidak ada pergerakan di kota ini, tidak ada hal yang luar biasa. Apakah saya terlalu memikirkan sesuatu? Terlalu gugup. Pada saat ini, cahaya spiritual tiba-tiba menyala di langit malam di belakang mereka berdua. Suara mendesing. Cahaya putih menembus langit malam dan terbang ke arah Jitiansing dalam sekejap, jatuh ke telapak tangannya. Dengan cara ini, lokasi dia dan Yun Yao terungkap. Jika ada ahli yang mengawasi secara diam-diam, mereka akan mengetahui situasi ini. Jitiansing menunduk untuk melihat dan melihat ada slip giok komunikasi di telapak tangannya. Dilihat dari tandanya, itu berasal dari Putra Dewa Ketujuh. Dia menyuntikkan rasa ilahi ke dalam slip batu giok, dan suara Putra Dewa Ketujuh segera terdengar di benaknya. Tuan Ji, saya punya kabar baik untuk Anda. Malam ini, sang ayah akhirnya menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari pengasingan. Saya sudah memberitahu ayah tentang apa yang terjadi sebelumnya, serta rencana Anda. Sang ayah sangat senang mendengar kabar tersebut. Dia secara pribadi akan datang ke kota Teyuan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung dan mendiskusikan rencana untuk melenyapkan iblis. Nada suara Putra Dewa Ketujuh cukup bersemangat, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya, namun juga penuh antisipasi. Sepertinya dia percaya jika Dewa Bela Diri Taihau dan Ji Tian Xing bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan iblis dan membunuh Dewa Iblis Leluhur. Ji Tian Xing menyingkirkan slip giok itu, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Yun Yao memandangnya dengan prihatin dan dengan cepat bertanya, Tian Xing, apakah ini pesan dari Putra Dewa Ketujuh? Apa yang telah terjadi? Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Putra Dewa Ketujuh mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Dewa Bela Diri Taihau akhirnya menyelesaikan kultivasinya dan berhasil keluar dari pengasingan. Dewa Bela Diri Taihau tahu bahwa saya sedang membunuh iblis, jadi dia ingin bertemu dengan saya di kota Taiyuan untuk berterima kasih secara langsung dan mendiskusikan rencana untuk melenyapkan iblis. Mendengar ini, Yun Yao langsung bersemangat. Dia segera menganggup dan berkata, Bagus sekali. Kita tidak perlu berjuang sendirian lagi. Dengan bantuan Dewa Bela Diri Taihau, kita pasti bisa membunuh Dewa Iblis Leluhur dan memastikan iblis tidak akan pernah kembali. Begitu Yun Yao selesai berbicara, cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di langit malam tidak jauh dari sana. Aduh! Lampu merah menembus langit malam dan celah besar muncul. Sosok kekar, setinggi 20 kaki dan mengenakan jubah hitam, melangkah keluar dari celah kehampaan. Sosok berjubah hitam itu dikelilingi oleh energi iblis dan memancarkan aura kematian yang dingin. Ia memiliki tiga kepala besar, empat lengan tebal, dan enam pasang sayap hitam seperti pisau di punggungnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Dewa Iblis Leluhur yang telah menyusut ribuan kali. Hahaha, dasar jalang, sombong sekali kamu. Saya ingin melihat siapa yang tidak akan kembali malam ini. Tubuh Dewa Iblis Leluhur berdiri dengan bangga di langit malam. Matanya tertuju pada tempat persembunyian Jitiansing dan Yunyao, dan ia mencibir dengan nada mengejek. Suara teredam bagaikan guntur memecah kesunyian langit malam. Pada saat yang sama, ribuan lampu menyala di kota awan surgawi yang sunyi. Puluhan ribu prajurit iblis bergegas keluar kota seperti gelombang pasang menuju Jitiansing dan Yunyao. Jitiansing dan Yunyao segera memahami apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, Dewa Iblis Leluhur telah tiba di kota awan surgawi sejak lama, namun bersembunyi di dimensi yang berbeda. Kota awan surgawi yang tampaknya tenang telah bersiap untuk penyergapan, siap menyerang kapan saja. Jitiansing menoleh dan menatap Yunyao di sampingnya. Dia menganggup padanya dengan ekspresi setuju. Yunyao menganggup dan menatap Dewa Iblis Leluhur dengan mata serius. Tangannya mengepal di sekitar pedang kembarnya. Sekarang setelah ketidaktampakan mereka terlihat, mereka berdua memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan menampakkan diri mereka di langit malam. Jitiansing memandang Dewa Iblis Leluhur dengan mata tajam dan berkata dengan suara dingin, Dewa Iblis Leluhur, dalam sebulan terakhir saya telah membunuh hampir 3 juta iblis. Di antara mereka ada ratusan Dewa dan Jenderal Darah, serta 4 orang suci iblis. Anda telah menderita kerugian besar, namun Anda bersembunyi, tidak berani menunjukkan wajah Anda. Anda telah memasang jebakan di kota awan surgawi, menunggu saya masuk ke dalamnya. Anda tidak berani menunjukkan diri sampai saya memasuki kota. Ketika Anda mendengar bahwa Taihao telah keluar dari pengasingan dan saya akan bergabung dengannya, Anda melompat keluar. 2442 Kemunculan tiba-tiba Leluhur Vin Celestial membenarkan kecurigaan Yun Yao. Jitiansing yakin ada jebakan dan penyergapan di kota awan surgawi. Pada saat yang sama, dia bisa menebat mengapa Leluhur Vin Celestial muncul. Dia takut dia akan berbalik dan pergi menemui Dewa Beladiri Taihao di kota Taiyuan. Leluhur Vin Celestial tidak marah karena Jitiansing telah mengungkap dirinya. Sebaliknya, dia menyeringai dingin. Jitiansing, kamu telah membunuh tentaraku di mana-mana, tapi aku tidak muncul untuk menghentikanmu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lelucon yang luar biasa. Sejujurnya, sejak saya membunuh dalam perjalanan ke kerajaan Taihao, saya telah membunuh hampir 500 juta orang. Di antara mereka, hampir 200 juta prajurit yang darah, Ki, dan jiwanya diserap oleh saya, menjadi makanan bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Selama ini, saya telah berkultivasi dalam pengasingan untuk memelihara tubuh iblis surgawi tanpa batas. Sekarang, saya tidak hanya telah mengembangkan tubuh iblis surgawi tanpa batas, tetapi saya juga telah mencapai alam Dewa Beladiri tingkat ketiga. Masih bisakah kamu tertawa sekarang? Hahaha. Leluhur Vin Celestial mengatakan kebenaran tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menoleh ke belakang dan tertawa dengan arogan. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pada saat yang sama, Great Demon Saint Ling Suan secara pribadi memimpin 20 ribu prajurit iblis elit dari Heavenly Cloud City. Astaga! Astaga! Di langit malam yang gelap, ada sosok yang berkelap-kelip dan aura iblis yang melonjak di mana-mana. Dalam waktu singkat, Ling Suan dan 20 ribu iblis elit mengepung Ji Tian Xing dan Yun Yao. Area ini benar-benar terkepung, dan suasana di lapangan menjadi dingin dan angker. Leluhur Vin Celestial memandang mereka berdua dengan puas dan menyeringai dingin. Sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Jangan berpikir kamu bisa melihat cahaya hari esok. Dengan itu, leluhur Vin Celestial melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, bunuh mereka. Mengikuti perintah leluhur Vin Celestial, Ling Suan dan 20 ribu iblis elit mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Semua orang mengayunkan pedang dan tombak mereka dan meraung sekuat tenaga. Cahaya iblis dan cahaya darah menutupi langit dan matahari. Segala jenis cahaya dan bayangan ajaib, serta bayangan asura dan iblis, memenuhi seluruh langit malam. Kegelapan dihilangkan, dan dunia menjadi merah darah. Ji Tian Xing dan Yun Yao dikepung, tetapi mereka tidak takut. Yun Yao mengenakan armor ilahi emas gelap. Dia melindungi dirinya dengan erat dan mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya untuk melakukan serangan balik. Menarik bintang dan membenamkan bulan. Pegunungan bersalju. Mengikuti auman amarahnya, langit bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, seperti butiran salju yang jatuh dari langit. Pilar cahaya dan bilah raksasa yang panjangnya ratusan hingga ribuan meter jatuh seperti meteor dan bulan sabit, membombardir kerumunan. Hanya suara gemuruh keras yang terdengar, bergema di langit malam. Kecemerlangan bintang-bintang bertabrakan dengan energi iblis dan cahaya berdarah, meledak dengan kemegahan mempesona yang menutupi langit. Banyak prajurit iblis yang jatuh secara berkelompok seperti gandum yang dipotong. Darah berceceran di kerumunan, tulang dan mayat berterbangan ke segala arah, dan jeritan menyedihkan naik dan turun satu demi satu. Meskipun Jitiansing tidak memiliki artefak ilahi untuk melindungi dirinya sendiri, dia memiliki tubuh dewa yang paling istimewa dan kuat di dunia. Dia memiliki tubuh bintang ilahi, tubuh dewa petir, dan tubuh pedang surgawi. Mantra iblis yang menutupi langit dan menutupi bumi mengalir ke tubuhnya seperti hujan badai, membuat suara bang-bang-bang. Namun, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk perisai emas mempesona yang memblokir semua serangan, dan dia tidak terluka sama sekali. Seniman bela diri manapun di bawah alam dewa bela diri tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Dia melambaikan tangan kirinya, dan kekuatan ilahi emas yang mempesona keluar dari telapak tangannya. Seperti banjir, luasnya meliputi 50 mil. Ada lebih dari 6 ribu prajurit iblis di daerah itu. Setelah ditelan oleh kekuatan suci khusus, mereka langsung berubah menjadi abu. Tubuh daging dan darah mereka dibakar menjadi abu hitam, dan energi iblis yang padat serta energi hitam juga dimurnikan oleh kekuatan ilahi. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan langsung menebas 108 pedang raksasa yang panjangnya ribuan meter, membunuh kerumunan itu. Seketika, ribuan prajurit iblis mati di bawah cahaya pedang ilahi dan berubah menjadi abu. Pertempuran besar baru saja dimulai, dan Jitiansing hanya menggunakan dua gerakan untuk membunuh lebih dari 10 ribu prajurit iblis. Kekuatan suci yang menakutkan seperti itu benar-benar seperti dewa kematian yang tiada taranya, dan itu membuat orang gemetar ketakutan. Puluhan ribu anggota klan iblis yang masih hidup dan santo iblis agung lingsuan semuanya tercengang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Leluhur finselestial juga tercengang, senyuman puas di wajahnya membeku, dan dengan cepat menjadi suram dan ganas. Kenshin, sialan, kamu sebenarnya, benar-benar pulih. Belum lama ini, dia bertukar pukulan dengan Jitiansing. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan Jitiansing terluka parah serta melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Leluhur finselestial telah memperkirakan bahwa Jitiansing akan membutuhkan setidaknya dua tahun untuk menerobos ke alam dewa. Namun, dia tidak pernah menyangka Jitiansing akan menerobos ke alam dewa dalam waktu kurang dari setahun. Selain itu, dia tahu bahwa Jitiansing tidak sesederhana menerobos ke alam dewa. Dia juga telah memulihkan kejayaan Kenshin di masa lalu, menggenggam dao pedang tertinggi, dan bisa menggunakan kekuatan ilahi penghancur dunia dengan jentikan jarinya. Saat ini, Jitiansing beberapa kali lebih kuat dari Kenshin di masa lalu. Bagaimana mungkin leluhur finselestial tidak terkejut? Haha, bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Jika tidak, mengapa saya harus membantai pasukan iblis dan memaksa Anda untuk menunjukkan diri Anda? Jitiansing mencibir. Saat dia menjawab leluhur finselestial, dia mengayunkan tinju dan pedangnya, menggunakan kekuatan surgawinya. Tinju ilahi gajah naga. Dia melambaikan tangan kirinya, dan hantu naga gajah seukuran gunung memancarkan cahaya kemasan terang dan menyerang pasukan iblis. Gajah ilahi sama agungnya dengan gunung, sedangkan naga ilahi mulia dan bermartabat. Kombinasi keduanya mempunyai kekuatan yang tak tertandingi. Bam! Di tengah ledakan keras, lebih dari 2.000 elit iblis dihancurkan berkeping-keping oleh tinju ilahi gajah naga. Potongan daging dan darah yang menutupi langit menghujani wastelen seperti hujan badai, mewarnai tanah menjadi merah tua. Hanya dalam tiga tarikan napas, 70% dari 20.000 prajurit elit iblis telah dibantai oleh Jitiansing dan istrinya. 5.000 sisanya ketakutan. Mereka buru-buru mundur dan melarikan diri menuju kota awan surgawi. Bahkan Great Dimensain Lingsuan terkena sisa kekuatan tinju ilahi gajah naga. Dia terbang kembali dengan darah muncrat dari tujuh lubangnya. Dia terluka parah. Oleh karena itu, hanya Jitiansing, istrinya, dan leluhur finselestial yang tersisa di langit malam dalam jarak 100 mil. Leluhur finselestial sadar kembali dan meraung dengan marah. Dia akhirnya menyerang. Binatang rendahan, bajingan, biarpun aku menggiling tulangmu hingga menjadi debu, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Saat dia meraung, tubuh leluhur finselestial memancarkan cahaya berdarah dan demoniki. Dia mengungkapkan wujud aslinya yang seperti gunung. Mengaum. Kabut hitam memenuhi langit, dan cahaya berdarah melonjak. Seekor binatang hitam pekat setinggi 10 ribu meter muncul. Ini adalah wujud asli leluhur finselestial. Selain itu, dia telah mengembangkan fisik iblis surgawi tanpa batas, dan penampilannya telah berubah. Kempat cakarnya yang tajam menjadi semakin sempit, seperti cakar elang. Kedua belas sayap di punggungnya juga menjadi lebih tajam dan melengkung, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Telapak tangan iblis surgawi yang hebat. Leluhur finselestial meraung. Dia mengangkat keempat cakarnya yang seukuran istana dan membantingnya ke bawah dari langit. 2443. Keempat telapak tangan iblis surgawi mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Telapak tangan raksasa itu hancur, menghancurkan langit malam dan menghancurkan bumi sejauh ratusan mil. Ji Tian Xing dan Yun Yao berada di bawah tekanan yang mengerikan. Mereka kesulitan bernapas dan darah mereka hampir membeku. Pada saat kritis ini, Yun Yao dengan putus asa mendesak kekuatan mistik armor untuk mempertahankan dirinya. Ji Tian Xing tidak takut. Dia menatap dewa iblis leluhur dengan wajah dingin dan menikamkan pedang di tangan kanannya ke langit. Merusak. Saat dia berteriak dengan dingin, kekuatan suci yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke dalam pedang pengubur surga. Pedang pemakaman surga juga meledak dengan kekuatan yang ekstrim. Empat pedang emas mempesona yang panjangnya ribuan kaki terangkat dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kabum. Dalam suara yang menggemparkan bumi, empat pedang raksasa dan telapak tangan iblis surgawi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang hebat. Pedang emas dan telapak tangan iblis surgawi runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi jutaan pecahan cahaya yang menyebar ke segala arah. Aduh. Gelombang kejut emas dan hitam terjalin dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata. Dalam sekejap, ratusan mil hutan belantara dan pegunungan di luar kota rata dengan tanah, berubah menjadi jurang dan reruntuhan. Tidak jauh dari situ, kota awan surgawi terkena gelombang kejut dan segera mengaktifkan barisan pertahanan kota. Awalnya, susunan pertahanan hanyalah susunan tingkat suci yang dibuat oleh Ling Suan. Gelombang kejutnya begitu kuat hingga menghancurkan barisan pertahanan dalam sekejap. Namun, dewa iblis leluhur telah memasang jebakan dan penyergapan di kota awan surgawi untuk membunuh Jitiansing. Dua susunan ilahi yang tak terlihat diaktifkan di tempat. Dua perisai berwarna merah darah dengan radius 300 mil menyala. Perisai berwarna merah darah memblokir gelombang kejut dan hanya bergetar, tetapi tidak runtuh. Kota awan surgawi berhasil diselamatkan dan tidak mengalami kerusakan. Lebih dari satu juta tentara iblis yang ditempatkan di kota juga berhasil melarikan diri tanpa cedera. Jika bukan karena dua susunan dewa, seluruh kota akan hancur karena gelombang kejut. Ribuan prajurit iblis yang melarikan diri kembali ke kota semuanya menunjukkan senyuman lega setelah selamat dari bencana. Orang suci iblis Agung Lingsuan juga memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Mengabaikan luka-lukanya sendiri, dia buru-buru memerintahkan penjaga kota untuk mempertahankan pengoperasian Array Ilahi. Seratus ribu tentara segera bertindak. Mereka menuangkan sihir ke dalam formasi, berusaha mati-matian untuk melindungi kota. Di saat yang sama, pertempuran di luar kota menjadi lebih berbahaya dan intens. Jitian Singh dan Yun Yao bekerja sama untuk mengepung dewa iblis leluhur. Mereka melakukan pertempuran sengit di ketinggian, menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Yun Yao baru setengah langkah menuju alam ilahi. Dia hanya bisa menjadi ancaman bagi dewa iblis leluhur dengan mengandalkan kekuatan pedang ganda tanpa bayangan. Namun, serangan Ancestral Fin Celestial sangat berbahaya baginya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Untungnya, dengan perlindungan armor dewa emas gelap, dia mampu menahan serangan Ancestral Fin Celestial dan menetralisir semua jenis seni dewa jahat. Meski begitu, dia masih lebih banyak bertahan daripada menyerang. Seringkali, mereka bertahan. Kadang-kadang, mereka menemukan kesempatan untuk menyerang dan membantu Jitian Singh. Hanya Jitian Singh yang tidak takut. Dia menyerang secara terbuka dan menggunakan semua jenis seni surgawi untuk memaksa leluhur fin celestial mundur. Meskipun dia hanya dewa bela diri tingkat pertama, ranah budidayanya lebih rendah daripada milik leluhur fin celestial. Namun, dia memiliki kekuatan suci khusus dan tubuh dewa khusus. Kekuatan tempur sejatinya tidak lebih lemah dari kekuatan leluhur fin celestial. Apa yang membuat leluhur fin celestial paling frustrasi adalah kekuatan suci Jitian Singh mengandung kekuatan cahaya suci. Itu adalah serangan terbaik terhadap seni dewa jahat dan kekuatan iblis. Terlebih lagi, tubuh Jitian Singh dipenuhi dengan darah Raja Ilahi. Garis keturunannya sangat mulia dan secara bawaan menekan Ancestral fin celestial. Karena itu, Ancestral fin celestial berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa menjadi pasif. Dalam waktu singkat seratus napas, kedua belah pihak telah bertukar enam ratus pukulan. Saat Ancestral fin celestial terus mundur, medan perang bergeser ribuan mil ke selatan. Itu semakin jauh dari kota awan surgawi. Akhirnya, Jitian Singh memanfaatkan kesempatan itu. Ancestral fin celestial sedang merapal mantra untuk memblokir serangan pedang ganda tanpa bayangan. Di saat yang sama, dia melambaikan cakar raksasanya untuk menyerang balik Yun Yao. Pada saat ini, Jitian Singh tidak ragu-ragu mengayunkan pedang pemakaman surga dan menggunakan teknik rahasia pamungkasnya. Pedang menusuk surga. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menikamnya ke Ancestral fin celestial dengan sekuat tenaga. Berdengung Pedang pemakaman surga bergetar hebat dan melepaskan pedang emas gelap raksasa yang panjangnya seribu kaki. Itu diarahkan ke kepala Ancestral fin celestial. Pedang raksasa itu begitu kental sehingga tampak kokoh. Saat muncul, ia menyerap kekuatan lima elemen dan bintang dalam jarak sepuluh ribu mil. Pedang raksasa itu langsung menembus langit malam dan menghilang. Pada saat berikutnya, pedang raksasa itu melintasi lima puluh mil dan muncul di belakang Ancestral fin celestial. Fin celestial leluhur terkejut. Dia merasakan aura kematian mendekat dan merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, pedang raksasa itu hanya berjarak seribu kaki dari kepalanya. Sudah terlambat baginya untuk berteleportasi. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengaktifkan tubuh iblis surgawi tanpa batas dan melepaskan pertahanan terkuatnya. Kepala kirinya langsung menyala dengan cahaya dingin hitam pekat dan membentuk perisai. Pada saat yang sama, sisik padat muncul di permukaan tengkorak. Itu adalah timbangan Asura. Asura adalah fin celestial dengan kekuatan dan pertahanan terkuat di fin celestial. Mereka paling baik dalam pertarungan jarak dekat. Kabum! Saat sisik Asura muncul, pedang raksasa emas gelap menembus kepala leluhur fin celestial dan meledak dengan suara keras yang mengguncang sembilan langit. Itu seperti ledakan guntur ilahi yang bergema menembus awan. Tiba-tiba, perisai cahaya hitam dihancurkan berkeping-keping oleh pedang raksasa, memercikkan pecahan ke seluruh langit. Setelah itu, pedang raksasa itu menghancurkan timbangan Asura dan menembus kepala kiri leluhur fin celestial. Bam! Kekuatan pedang raksasa emas gelap itu akhirnya habis dan hancur berkeping-keping. Namun, kepala kiri Ancestral fin celestial tertusuk lubang berdarah besar. Darah ungu mengalir keluar dari sana. Lubang itu begitu besar hingga memakan separuh kepalanya dan menghancurkan seluruh wajah iblisnya. Kepala Ancestral fin celestial hancur dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Ancestral fin celestial bergetar saat dia meraum dengan ganas ke langit. Potongan daging dan darah ungu jatuh dari langit dan membuat tanah terkorosi menjadi bumi hangus yang hitam pekat. Fin celestial leluhur tidak mengharapkan hasil seperti itu dan tidak dapat menerimanya. Sebagai grit fin celestial yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa terluka para oleh manusia rendahan. Ini benar-benar penghinaan. Namun, Ancestral fin celestial tidak menyangka bahwa ini hanyalah awal dari rasa sakitnya. Langkah mematikan yang dipersiapkan dengan cermat oleh Jitian Singh jauh lebih dari ini. Desir Saat Ancestral fin celestial mengaum dengan marah, cahaya kemasan menyilaukan melintas di langit malam. Cahaya kemasan itu hanya seukuran kuku jari tangan. Dibandingkan dengan tubuh Ancestral fin celestial yang berukuran 10.000 meter, itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Namun, kekuatan cahaya kemasan itu cukup membuatnya gemetar ketakutan. Saat berikutnya, cahaya kemasan menembus ruang alternatif dan melintasi langit malam, muncul di belakang Ancestral fin celestial. Dia baru saja terkejut saat bangun dan ingin menundukkan kepalanya untuk menghindar, tapi dia tertusuk oleh cahaya kemasan. Bam! Dengan suara tumpul, belati terbang emas gelap berukuran 3 inci menembus sisik dan daging di sisi kanan kepalanya. Di bawah kendali Jitian Singh, belati terbang itu langsung melebar ribuan kali lipat. Panjangnya meluas hingga 100 meter dan meledak dengan kekuatan paling dahsyat. Hasilnya tidak dapat disangkal. 2.444 Kepala kiri dan kanan leluhur fin celestial hancur, dan luka-lukanya semakin parah. Lubang berdarah besar membuatnya tidak bisa dikenali saat darah iblis menyembur keluar. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkannya menjerit dan mengaum karena marah. Namun, penuh kewaspadaan, takut Jitian Singh akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam lagi. Hingga saat ini, ia telah menggunakan semua kemampuannya berulang kali. Pada akhirnya, ia tetap tidak bisa mengalahkan Jitian Singh. Sebaliknya, malah berakhir dalam keadaan seperti itu. Ia sudah berpikir untuk mundur. Setelah beberapa tipuan, ia berbalik dan lari ke kejauhan. Astaga! Dengan kilatan cahaya berdarah, ia berteleportasi sejauh 150 kilometer, meninggalkan Jitian Singh jauh di belakang. Segera setelah itu, ia menggunakan kekuatan ilahi pengalihan ruang untuk menghancurkan langit di depannya. Astaga! Retakan muncul di langit yang gelap, dan dipenuhi kegelapan tak berujung. Leluhur finselestial tidak ragu untuk melangkah ke dalamnya. Setelah melewati lebih dari 10 lapisan ruang alternatif, ia lolos sejauh 1500 kilometer. Jitian Singh baru saja menyusul ketika celah kehampaan tertutup. Dia telah kehilangan aura leluhur finselestial, jadi sangat sulit untuk mengejarnya. Dia bahkan melepaskan indera surgawinya untuk memindai sekitar 1500 kilometer, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak leluhur finselestial. Ini adalah batas indera keilahiannya. Leluhur finselestial telah berteleportasi sejauh 1500 kilometer. Tentu saja, ia telah lolos. Tidak ada cara untuk mengejarnya. Jitian Singh tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengejarnya. Dia berbalik dan terbang ke sisi Yun Yao. Yao Yao, apakah kamu terluka? Dia memandang Yun Yao dengan prihatin dan mengamati luka-lukanya. Untungnya, armor Dewa Yun Yao cukup kuat dan tidak rusak sama sekali. Dia hanya menderita luka dalam, tapi tidak serius. Hidupnya tidak dalam bahaya. Tian Singh, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Yun Yao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jitian Singh bahwa dia tidak perlu khawatir. Melihat dia baik-baik saja, Jitian Singh merasa lega. Fajar telah berlalu, dan langit berangsur-angsur cerah. Fajar pun terbit di ufuk timur. Jitian Singh menoleh untuk melihat ke arah Skyklut. Wajahnya tanpa ekspresi. Arkdemon berhasil lolos. Sayang sekali kami tidak bisa membunuhnya. Namun, iblis di awan surgawi tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan itu, dia memimpin Yun Yao menuju Skyklut. Tak lama kemudian mereka kembali keluar Skyklut. Kota Skyklut masih dilindungi oleh perisai merah tua. Seratus ribu tentara melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pengoperasian formasi pertahanan besar. Situasi di kota terlihat jelas. Lebih dari satu juta tentara iblis dan ratusan ribu warga sipil yang dirasuki setan semuanya bersenjata dan siap berperang. Melihat pasukan ras iblis belum melarikan diri, Jitian Singh merasa sedikit lega. Ling Suan tidak bodoh. Membela Skyklut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika aku kalah dari dewa iblis leluhur, pasukan iblis tidak perlu melarikan diri. Jika aku mengalahkan dewa iblis leluhur, percuma saja mereka melarikan diri. Begitu mereka meninggalkan perlindungan Skyklut, aku akan membantai mereka semua. Jitian Singh bergumam pada dirinya sendiri. Bibirnya melengkung menyeringai mengejek. Tapi dewa iblis pertama telah tiada. Bahkan jika pasukan iblis tetap berada di Skyklut, mereka akan hancur. Dengan itu, dia mencengkeram pedang pemakaman surga dan terbang ke gerbang selatan. Dia melayang dengan bangga di udara di atas. Dia melihat ke bawah ke arah perisai merah tua dari atas. Pupil matanya berubah menjadi emas saat dia menggunakan penglihatan mistiknya untuk mengamati formasi pertahanan kota. Para prajurit iblis di dekat gerbang selatan menatapnya dengan waspada. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ketika mereka melihatnya muncul tanpa cedera, dan dewa arkdemon tidak terlihat, para iblis dapat menebak hasilnya. Tanpa diragukan lagi, dewa arkdemon telah kalah. Tiba-tiba, kerumunan itu gempar. Setan yang tak terhitung jumlahnya saling berbisik, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Bahkan ketika para jenderal iblis memerintahkan prajuritnya untuk tetap diam, itu tidak berhasil. Semangatnya terguncang, dan kepercayaan terakhir para iblis pun runtuh. Kecuali dewa arkdemon muncul, tidak ada jalan untuk mundur. Kepanikan dan kepanikan menyebar ke seluruh pasukan iblis dan secara bertahap menyebar ke kota. Setengah jam kemudian, Jitiansing menerobos formasi dewa dan mulai merapal mantra untuk menghancurkan formasi tersebut. Saat ini, berita kekalahan arkdemon telah menyebar ke seluruh skyklut. Pasukan iblis yang berjumlah lebih dari satu juta orang menjadi panik dan khawatir. Banyak jenderal iblis yang kebingungan. Prajurit ras iblis biasa bahkan lebih ketakutan dan berpikir untuk mundur. Ledakan Dengan ledakan yang menggelegar, Jitiansing memegang pedang pemakaman surga dan dengan keras menebas penghalang berdarah itu. Sebuah celah besar muncul pada perisai berwarna merah darah yang kuat dan tebal, dan retakan padat meluas ke segala arah. Sua Sosok Jitiansing berkedip-kedip, Burial of Heaven di tangan, dia melangkah melewati celah dan menyerbu ke kota. Yun Yao mengikuti dari belakang. Mengenakan baju besi emas gelap dan memegang pedang kembarnya, dia menyerbu ke kota. Pertempuran sengit segera terjadi. Sua Jitiansing melangkah ke udara dan mengayunkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Cahaya pedang emas menyilaukan sepanjang ratusan meter ditebas. Ledakan Pedang raksasa itu menebas gerbang selatan, menghancurkan gerbang dan tembok kota dalam radius ribuan meter. Lebih dari dua ribu tentara iblis yang menjaga gerbang tewas di tempat. Semuanya hancur berkeping-keping. Ratusan anggota klan iblis yang masih hidup berteriak ketakutan, lalu berbalik dan melarikan diri. Yun Yao mengayunkan pedangnya lagi dan menebas beberapa pedang tanpa bayangan lagi. Serangkaian suara teredam lainnya terdengar. Ratusan setan juga menjadi abu. Bahkan mayat mereka pun tidak utuh. Dengan hancurnya gerbang selatan dan kematian tiga ribu penjaga kota, pembantaian sepihak secara resmi dimulai. Jitian Singh dan Yun Yao mendorong ke depan dari kiri dan kanan. Mereka menggunakan segala macam teknik pedang untuk membunuh semua tentara iblis di kota. Kota Skyklut segera mengalami kekacauan. Raungan dan raungan yang mengejutkan terdengar di kota. Ada juga kutukan yang menakutkan dan putus asa. Banyak jenderal iblis menyadari bahwa jika mereka terus mempertahankan kota Skyklut, mereka akan musnah. Oleh karena itu, sejumlah besar jenderal iblis memimpin Dewa Darah dan prajurit elit untuk mengepung Jitian Singh dan Yun Yao. Mereka tidak menyangka akan membunuh Jitian Singh dan Yun Yao. Mereka hanya berharap untuk menghentikan mereka dan memberi waktu bagi pasukan iblis untuk mundur. Dua pemandangan yang sangat berbeda muncul di kota Skyklut yang kacau. Sejumlah besar jenderal iblis, Dewa Darah, dan prajurit elit bergegas menuju gerbang selatan dari segala arah. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan Jitian Singh dan Yun Yao. Pasukan iblis, yang jumlahnya sebanyak bulu lembu, melarikan diri ke bagian selatan kota. Mereka bergegas mati-matian ke gerbang utara dan melarikan diri dari kota Skyklut. Wuz! Jitian Singh memimpin. Dia menghadapi puluhan jenderal iblis dan Dewa Darah sendirian. Dia mengayunkan pedangnya dan mengirimkan cahaya keemasan yang memenuhi langit. Lebih dari enam ratus cahaya pedang emas yang menyilaukan membentuk susunan pedang selebar sepuluh mil dan jatuh dari langit. Lebih dari empat puluh jenderal iblis dan Dewa Darah diselimuti oleh susunan pedang. Mereka dengan cepat dihancurkan menjadi debu. Dewa Darah itu mempunyai konstitusi khusus. Mereka bisa pulih meski hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan ilahi Jitian Singh kebetulan menahan mereka. 2.445 15 menit kemudian, Jitian Singh dan Yun Yao telah mencapai alun-alun kota. Ratusan jenderal dan 200 Dewa Darah datang untuk menghentikan mereka, tapi mereka semua terbunuh. Dalam prosesnya, lebih dari 200 ribu tentara ras iblis juga tewas di bawah pedang mereka. Dari gerbang selatan hingga alun-alun kota, bangunan dan jalan di sepanjang jalan telah menjadi puing-puing. Tanahnya dipenuhi sisa-sisa tentara iblis, dan bahkan bumi pun basah oleh darah iblis. Tak lama kemudian, Jitian Singh berhasil memasuki salah satu kam ras iblis. Seluruh pasukan yang terdiri dari 600 ribu setan telah ditempatkan di sini. Pada titik ini, lebih dari separuh tentara iblis telah melarikan diri. Hanya tersisa sekitar 200 ribu orang di kam tersebut. Jitian Singh berdiri di atas kam, memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke langit dan berteriak, hujan pedang. Seketika, langit bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. 10 ribu titik cahaya bintang muncul. Puluhan ribu pedang setelar menghujani seperti hujan meteor, menyelimuti seluruh kam ras iblis. Boom, 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 boom. Pedang berbintang raksasa itu runtuh, mencakup radius 50 mil. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Dalam sekejap mata, kam iblis telah menjadi puing-puing, hanya menyisakan kawah yang dalam di belakangnya. Lebih dari 200 ribu setan telah direduksi menjadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada satupun mayat yang tersisa utuh. Kekuatan dampaknya begitu besar hingga mengguncang seluruh kota. Tanah retak terbuka, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka setelahnya. Sekelompok besar tentara iblis yang melarikan diri juga terlempar karena gelombang kejut. Inilah kekuatan dewa perang. Satu pukulan memusnahkan lebih dari 200 ribu setan. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Jutaan setan ketakutan ketika mereka menyaksikan pemandangan mengerikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semakin panik. Mereka bergegas menuju gerbang utara, memadatinya begitu rapat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Melihat pemandangan ini, jenderal iblis yang menjaga gerbang utara segera memberi perintah untuk menutup formasi penghalang kota besar. Suara mendesing. Setelah penghalang merah itu hilang, langit di atas gerbang utara menjadi cerah. Banyak tentara iblis tidak punya waktu untuk melarikan diri melalui gerbang kota, jadi mereka terbang ke langit dan melarikan diri. Jitiansing saat ini menggunakan kemampuan ilahi di kota, membantai tentara iblis secara sembarangan. Ketika dia melihat situasi di gerbang utara, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Yao Yao, aku akan menyerahkan iblis-iblis di kota itu padamu. Aku akan mencegat mereka. Dia mengirim pesan telepati ke Yun Yao. Kemudian, dia bergegas ke puncak gerbang kota utara dalam sekejap dan memulai pembantaian. Pedang Bintang 7. Petir Ilahi 5 Warna Jitiansing mengacungkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya melepaskan guntur ilahi lima warna yang menghancurkan bumi, yang menimpa tentara iblis. Dengan gerbang kota utara sebagai pusatnya, area dalam radius 50 mil telah berubah menjadi api penyucian petir. Ratusan ribu pasukan ras iblis di lalap petir mengerikan dan segera berubah menjadi abu. Pedang emas yang mempesona turun dari langit dan merenggut nyawa puluhan ribu iblis. Jitiansing menoleh dan melihat ke luar kota. Dia melihat ratusan ribu setan melarikan diri melintasi gurun di utara kota seperti gelombang hitam. Perlahan, dia mengangkat tangan kirinya. Seluruh lengannya bersinar dengan cahaya kemasan dan dia meninjunya. Tinju kejam Gambaran seorang kejam sebesar gunung jatuh dari langit seperti matahari kemasan yang menyilaukan. Ledakan Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, lahan terlantar sepanjang 300 mil menjadi puing-puing. Itu menjadi kawah raksasa, seperti jurang maut. Awan debu tak berujung membubung ke udara, menutupi langit sejauh ribuan mil. Kekuatan destruktif dari ledakan tersebut menyerbu ke dalam bumi, menyebabkan bumi bergetar hingga ribuan mil. Ratusan ribu setan yang melarikan diri dari kota mengira mereka telah melarikan diri dengan nyawa mereka. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari nasib dibantai. Semuanya menjadi abu. Setelah serangan ini, hanya tersisa 500 ribu setan. Mereka masih berada di kota, terlambat untuk melarikan diri. Melihat ratusan ribu tentara-tentara iblis yang melarikan diri dari kota dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan satu pukulan, mereka semua merasa ngeri dan putus asa. Terlebih lagi, Dewa Iblis Leluhur tidak pernah menunjukkan dirinya. Demon Saint Ling Suan tidak bisa ditemukan. Lebih dari seratus jenderal terbunuh. Tanpa pemimpin, pasukan iblis berada dalam keadaan terpecah belah. Mereka tidak punya kekuatan bertarung untuk dibicarakan. Nasib mereka sudah jelas. Zeta. Dua jam kemudian, pembantaian yang menggemparkan dunia berakhir. Asap dan debu yang menutupi langit, energi iblis dan kabut hitam yang menutupi langit, berangsur-angsur menghilang. Suara gemuruh yang keras bergema di langit dan perlahan menghilang. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di langit di atas kota. Mereka melihat ke bawah kegurun yang hangus. Memang benar, setelah hampir dua jam pertempuran, seluruh kota Skaiklut telah hancur. Lusinan kawah raksasa berserakan di daratan sejauh ribuan mil. Keruntuhan yang berlumuran darah iblis telah berubah menjadi hitam dan merah, seperti tanah hangus yang terbakar oleh amukan api. Sejauh mata memandang, tanah dipenuhi kawah, jurang, dan kerangka. Tidak ada satupun mayat utuh yang dapat ditemukan. Kota Skaiklut telah hancur total. Bahkan tembok dan batu bata yang rusak pun tidak tersisa. Tapi Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak merasa menyesal. Perang adalah tentang kehancuran dan kehancuran. Itu adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Bahkan jika mereka harus mengorbankan seluruh kota Skaiklut, membunuh 1.600.000 iblis akan sia-sia. Kemungkinan terburuknya, mereka hanya bisa menunggu hingga perang usai dan membangun kembali wilayah tersebut. Sayangnya, 700.000 warga sipil yang dirasuki setan telah terjebak dalam baku tembak dan hampir musnah seluruhnya. Ji Tian Xing merasa kasihan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menatap dengan tenang ke bumi yang hangus. Yao Yao, Demon Shane Ling Suan belum menunjukkan dirinya. Yun Yao mengangguk. Suaranya rendah. Mem, aku sudah berada di kota selama ini. Aku belum melihatnya. Ji Tian Xing mengangguk. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia selalu licik dan licik. Saya yakin dia melihat situasinya buruk dan melarikan diri. Yun Yao menyarungkan pedang kembarnya. Tidak masalah. Dia bisa bersembunyi sebentar, tapi pada akhirnya dia akan mati. Kekuatan utama pasukan iblis telah dimusnahkan. Hanya tiga juta tentara yang tersisa, tersebar di garis depan. Dewa iblis pertama melarikan diri, terluka. Empat dari lima Great Dimension telah mati. Setan hanyalah sehelai pasir lepas, dan akan segera dikalahkan. Setelah pertempuran ini, Anda telah sepenuhnya mengganggu rencana mereka untuk menyerang kerajaan ilahi Taihao. Anda juga telah melakukan pelayanan yang ajaib. Selama ribuan tahun, kerajaan ilahi Taihao akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, sayang sekali selama dewa iblis leluhur masih hidup, ras iblis akan memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah. Yao Yao, kamu terluka ringan. Anda telah menghabiskan terlalu banyak energi. Kembali ke dunia pedang untuk pulih. Saya perlu memanfaatkan kemenangan ini dan menemukan dewa iblis pertama sesegera mungkin. Aku akan membunuhnya untuk selamanya. Yun Yao mengerti, sekarang dewa iblis pertama terluka, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit lagi membunuh dewa iblis pertama di masa depan. Karena itu, dia mengangguk setuju dan berkata, kerajaan ilahi tanpa batas akan mengurus akibatnya. Anda hanya perlu menemukan dewa iblis pertama dan membunuhnya. Maka perang ini akan berakhir. 2446 Yun Yao memasuki dunia dengan pedang dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Jitiansing meninggalkan reruntuhan kota awan surgawi dan terbang ke utara sendirian. Meskipun dia telah menggunakan banyak kekuatan sucinya dan sedikit lelah setelah serangkaian pertempuran, itu bukanlah masalah besar. Dia adalah dewa perang. Dia sudah menjadi dewa bela diri yang tiada taranya dan memiliki tubuh dewa yang unik. Dia bisa menyatu dengan langit dan bumi dan berkomunikasi dengan bintang-bintang di langit. Dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Tubuh ilahinya dapat menyerap kekuatan langit dan bumi serta bintang-bintang kapan saja untuk mengisi kembali kekuatan ilahinya. Setelah terbang ke utara selama tiga hari, kekuatan sucinya terisi penuh dan dia kembali ke kondisi puncak. Selama ini, dia mengirimkan pesan kepada anak dewa ketujuh. Dia memberitahu anak dewa ketujuh tentang kekalahan dewa iblis leluhur, kehancuran kota awan surgawi, dan kehancuran pasukan iblis. Anak dewa ketujuh sangat gembira. Dia tidak percaya dan sangat bersemangat. Dia buru-buru mengirimkan kembali pesan yang mengatakan bahwa dia telah menyampaikan berita tersebut kepada dewa bela diri Taihao dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang paling tulus kepada Jitiansing. Adapun setelahnya, dia akan mengirim seseorang untuk melakukannya secepat mungkin. Jitiansing tidak perlu khawatir. Mengetahui bahwa Jitiansing ingin memanfaatkan kemenangan dan membunuh dewa iblis leluhur, dia juga setuju dan menantikannya. Jitiansing terbang ke utara karena dia ingin meninggalkan kerajaan ilahi Taihao dan bergegas ke Gunung Dark North. Dia menduga bahwa setelah Vingot leluhur terluka parah, dia kemungkinan besar akan melarikan diri kembali ke Gunung Dark North untuk bersembunyi dan menyembuhkan. Selama dia bisa sampai ke Gunung Dark North sesegera mungkin dan menemukan leluhur Vingot, kemenangan akan terjamin. Segera, empat hari berlalu. Jitiansing melakukan perjalanan terus-menerus selama empat hari dan melintasi setengah kerajaan ilahi Taihao dan tiba di perbatasan utara kerajaan ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan kemampuan ilahi langkah void, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Malam itu, dia terbang melewati kota utama di perbatasan. Melihat ke bawah dari langit, dia melihat seratus ribu pasukan klan iblis yang ditempatkan di kota sedang bergerak ke utara. Jelas sekali, pasukan iblis juga telah mendengar berita tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan kota dan melarikan diri kembali ke Gunung Dark North. Ji Tian Xing segera menebak bahwa tiga juta pasukan iblis di kerajaan ilahi Taihao mungkin sedang mundur. Karena dia lewat dan melihat mereka, dia tidak akan berbelas kasihan. Dia dengan santai menggunakan kekuatan ilahi dan melemparkan petir lima warna yang menutupi langit dan jatuh ke tanah di bawahnya. Boom, 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 boom. Pilar petir yang menutupi langit menutupi radius seratus mil dan menghancurkan seluruh kota utama menjadi reruntuhan. Seratus ribu tentara ras iblis juga tidak luput. Mereka langsung dimusnahkan. Awalnya, semangat mereka rendah dan mereka mundur dengan enggan. Mereka tidak menyangka akan terjadi bencana dari langit dan kilat ilahi memenuhi langit. Bagi pasukan ras iblis, hasil seperti itu sama saja dengan menderita murka surga, sebuah hukuman ilahi. Pada saat ledakan yang menghancurkan bumi dan debu yang menutupi langit menghilang, Ji Tian Xing sudah berada jauh. Delapan hari kemudian, Ji Tian Xing memasuki wilayah Pegunungan Neter Utara. Pada malam hari ke-9, dia tiba di jantung Gunung Dunia Bawah Utara dan mendekati Istana Dunia Bawah Utara. Langit malam gelap seperti tinta, diselimuti kabut hitam dan devilki. Tidak ada sedikitpun cahaya bintang yang terlihat. Dunia ini dingin dan keras, dan hanya angin dingin yang tak berujung yang bersiul. Ji Tian Xing terbang di udara dan melihat ke depannya tanpa ekspresi. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Namun, ketika dia berada 2000 mil jauhnya dari Istana Beiming, dia tiba-tiba melihat cahaya berdarah di langit malam. Mengaum. Mengikuti kemunculan cahaya berdarah yang menyilaukan, terdengar suara gemuruh yang dalam yang terdengar seperti guntur dan dipenuhi amarah. Raungan yang memekatkan telinga itu seperti kebangkitan binatang buas purba atau auman iblis yang tiada taranya. Ji Tian Xing sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Matanya langsung berubah dingin, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Hum, ini adalah suara leluhur fin celestial. Itu benar-benar lolos kembali ke Istana Beiming. Namun, ia harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya. Kenapa menderu? Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ragu. Pada saat ini, langit di depannya bersinar dengan cahaya lima warna dan api berdarah yang menutupi langit. Serangkaian suara gemuruh keras datang dari langit malam. Melihat ini, Ji Tian Xing segera memahami bahwa leluhur fin celestial sedang bertarung dengan seseorang. Terlebih lagi, pihak lain pastilah ahli dewa perang. Ini aneh. Dewa bela diri manakah yang akan tiba di Istana Beiming sebelum aku untuk membunuh leluhur fin celestial. Ji Tian Xing semakin bingung. Dia mempercepat. Setelah beberapa nafas, dia melintasi 2000 mil langit malam dan tiba di dekat Istana Beiming. Di atas gurun yang luas, dua sosok sedang bertarung di langit malam. Salah satunya adalah binatang hitam besar yang tingginya 10.000 meter. Itu tampak menakutkan dan ganas. Ia memiliki tiga kepala besar. Itu adalah leluhur fin celestial. Yang membuat Ji Tian Xing tidak percaya, lubang berdarah di kepala kiri dan kanannya telah sembuh. Di permukaan, sepertinya ia telah pulih dan semua luka di tubuhnya telah hilang. Setelah diamati dengan cermat, terlihat bahwa ia hanya memulihkan sebagian kecil dari lukanya. Kekuatannya hanya tersisa sekitar 70% dan auranya masih sedikit kacau. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi Ji Tian Xing. Lagipula, leluhur fin celestial telah mengembangkan tubuh iblis surgawi tanpa batas. Ia memiliki pertahanan yang kuat dan kemampuan pemulihan yang gila. Ji Tian Xing menoleh untuk melihat sosok lainnya. Itu adalah dewa bela diri yang bertarung dengan leluhur fin celestial. Itu adalah seorang pria parubaya yang tingginya hampir 10 kaki. Dia mengenakan sterri silver armor dan jubah dengan pola naga di bahunya. Dia kekar dan memiliki wajah yang bermartabat. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dia memiliki aura yang mendominasi. Meskipun dia sekecil semut dibandingkan dengan leluhur fin celestial, dia memiliki level dewa bela diri. Namun, dia memiliki kekuatan alam dewa bela diri LF6. Dia menunjukkan kekuatan ilahi yang kuat dan mendominasi dan melawan leluhur fin celestial hingga terhenti. Ji Tian Xing akrab dengan dewa bela diri klan manusia ini. Itu adalah dewa bela diri Tai Hao. Melihat situasi di langit malam, alis Ji Tian Xing mengendur dan dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Orang ini benar-benar tidak sabar. Dia benar-benar mencapai istana Beiming sebelum aku. Pada saat yang sama, dewa bela diri Tai Hao dan leluhur fin celestial merasakan kedatangan Ji Tian Xing. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan gelombang kejut yang menutupi langit meledak. Kedua belah pihak menggunakan momentum tersebut untuk mundur, menjaga jarak 50 km saat mereka saling berhadapan di langit malam. Selanjutnya, keduanya menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dengan ekspresi berbeda. Leluhur fin celestial mengerutkan keningnya dengan keras. Ekspresinya menjadi ganas dan kena matanya dipenuhi kebencian yang pahit. Dewa bela diri Tai Hao menghela nafas lega. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kepercayaan dirinya, dan dia menunjukkan senyuman santai. Dia membungkuk kepada Ji Tian Xing dari jauh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kenshin, selamat datang kembali. Kita bertemu lagi. Semua orang di benua Shen Wu tahu bahwa Kenshin pernah mengajar dewa bela diri Tai Hao di masa lalu, dan keduanya memiliki persahabatan. Pada saat ini, wajar jika Dewa bela diri Tai Hao mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, hanya mereka berdua yang tahu bahwa Dewa bela diri Tai Hao tidak membicarakan masalah ini. Sebaliknya, delapan tahun lalu, ketika Ji Tian Xing meninggalkan kerajaan Tai Hao, dia pernah bertemu Dewa bela diri Tai Hao sekali. Saat itu, keduanya sempat bertemu secara diam-diam dan membicarakan banyak hal dengan makna tersembunyi. 2447 Hanya dalam delapan tahun yang singkat, Ji Tian Xing telah berubah dari seorang kultifator alam roh primordial menjadi Dewa bela diri yang tak tertandingi. Perubahan drastis seperti itu bisa dikatakan sangat menggemparkan. Meskipun Dewa bela diri Tai Hao mendapat firasat, dia tetap terkejut dan merasa seperti berada dalam mimpi. Pikirannya kembali kelebih dari seribu tahun yang lalu, ketika dia diajar oleh Kenshin. Saat itu, Dewa Pedang bisa dikatakan sedang bersemangat tinggi. Dia yang terbaik di dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat Ji Tian Xing saat ini, dia bahkan lebih baik dari Dewa Pedang saat itu. Dewa bela diri Tai Hao sulit membayangkan kecemerlangan seperti apa yang akan dikembangkan Ji Tian Xing di masa depan. Perubahan apa yang akan dia bawa ke benua Shen Wu. Saat Dewa bela diri Tai Hao dipenuhi dengan emosi dan linglung, perubahan tiba-tiba terjadi di lapangan. Di belakangnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di langit malam yang jaraknya ribuan meter. Suara mendesing. Cahaya keemasan menyilaukan menembus langit malam, menciptakan celah. Sosok tinggi dan kokoh mengenakan jubah emas dan mahkota bergegas keluar dari celah. Orang ini memegang pedang sepanjang satu meter dengan kedua tangannya, dan sinar pedang emas dan perak yang menyilaukan keluar darinya, mengarah langsung ke punggung Dewa bela diri Tai Hao. Sinar pedang itu menyilaukan dan mengandung ketajaman tiada taraf yang dapat menghancurkan apapun. Dewa bela diri Tai Hao segera bereaksi dan menyadari bahwa dia berada dalam bahaya besar. Namun, keduanya terlalu dekat, dan lawannya tidak memberinya kesempatan untuk berteleportasi. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa secara naluriah melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan perisai suci di sekujur tubuhnya. Ledakan Ledakan yang memekakan telinga terdengar di langit. Sinar pedang emas dan perak menembus perisai suci Dewa bela diri Tai Hao dan baju besi peraknya, menembus punggungnya dan menonjol dari dadanya. Perisai ilahi runtuh dan pecahan cahaya keemasan meledak dan tersebar di langit malam. Darah Dewa Emas Samar muncrat dari dada Dewa bela diri Tai Hao, pemandangan mengerikan di bawah cahaya keemasan. Kekeke, di langit malam yang jaraknya 50 km, Dewa Iblis Leluhur sedang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sambil mencibir, ekspresinya menyeramkan dan suram. Hehehehe, pria berjubah emas yang tiba-tiba muncul juga mencibir dengan bangga. Sambil memegang gagangnya dengan kedua tangan, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang suci itu dan mencibir dengan nada mengejek, Tai Hao. Lama tak jumpa, ini adalah hadiah ucapan selamatku untukmu. Apakah kamu menyukainya? Niat pedang yang tajam meninggalkan tubuh Dewa bela diri Tai Hao dan mengacaukan organ-organnya. Puff! Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas dan auranya berfluktuasi dengan hebat. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya dan berbalik untuk menatap pria berjubah emas itu. Melihat wajah pria berjubah emas itu, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar. Dia meraung dengan suara serak, Tian Jue, kamu orang yang tercelah. Dewa bela diri Tai Hao mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Tian Jue sambil mengutuk. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kamu sebenarnya, berkolusi dengan Dewa Iblis Leluhur. Berkolusi dengan Ras Iblis. Dewa bela diri Tai Hao jelas tidak menyangka Dewa bela diri Tian Jue, salah satu pemimpin umat manusia, begitu tidak tahu malu hingga berkolusi dengan Ras Iblis. Sejak zaman kuno, Ras Iblis selalu menjadi musuh bebuyutan umat manusia. Dalam 3000 tahun terakhir, Dewa bela diri Tai Hao mengira dia memahami Dewa bela diri Tian Jue. Menurutnya, Tian Jue hanya ambisius dan tidak mau menerima keadaan saat ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan hati nuraninya dan mengkhianati umat manusia. Namun, sepertinya dia tidak memahami Tian Jue sama sekali. Itulah sebabnya Dewa bela diri Tai Hao sangat marah. Ji Tian Xing tidak bereaksi banyak. Dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah tahu tentang Tian Jue yang berkolusi dengan Dewa Iblis Leluhur. Dia hanya berpikir bahwa Dewa bela diri Tian Jue telah muncul pada saat yang begitu penting dan melukai Tai Hao dengan parah dengan satu pukulan. Ini mungkin bukan suatu kebetulan. Itu sudah direncanakan sebelumnya. Benar saja, Dewa Iblis Leluhur memberikan ekspresi setuju pada Dewa bela diri Tian Jue dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Meskipun Anda tidak bertindak sesuai rencana awal dan menyerang lebih awal. Tujuan kami telah tercapai dengan melukai parah Dewa bela diri Tai Hao. Dewa bela diri Tian Jue menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, rencananya sudah mati, tetapi orang itu masih hidup. Dalam rencana awal kami, kami tidak menyangka Jitian Singh akan muncul. Sayangnya, kami hanya melukai Tai Hao parah. Jika kita bisa membunuhnya dengan satu pukulan atau menghancurkan tubuh dewanya, itu sempurna. Saat dia berbicara, Dewa bela diri Tian Jue menunjukkan ekspresi penyesalan. Dewa bela diri Tai Hao menutupi dadanya yang berdarah dengan tangannya. Dia sangat marah hingga dia gemetar dan matanya tertutup lapisan merah. Tian Jue, kamu bajingan, kamu menghianati umat manusia dan berkolusi dengan Raja Iblis Agung. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dewa bela diri Tian Jue memegang pedang emas dan menatapnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan dingin, haha, Tai Hao, kamu masih bertele-tele dan bodoh seperti sebelumnya. Tidak bisakah kamu melihat kenyataannya sekarang? Malam ini, kaulah yang akan mati tanpa kuburan. Sedangkan bagiku, aku akan mengikuti jejak Raja Iblis Agung dan mendapatkan metode untuk naik ke alam atas. Aku akan meninggalkan dunia yang busuk dan tersegel ini. Kemudian, Dewa bela diri Tian Jue menengadah ke langit dan tertawa bangga. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatap Tian Jue dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, dibandingkan dengan Dewa Iblis Leluhur yang jahat, kamu, sampah yang menghianati umat manusia, pantas mati lebih parah lagi. Tian Jue, aku di sini malam ini untuk menguburkan ras iblis. Karena kamu di sini, aku tidak perlu repot mencarimu. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dewa bela diri Tian Jue tertawa lagi dan mencibir mengejek, hahaha. Kenshin, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong setelah bereinkarnasi. Kamu dan Tai Hao, sampah itu, ingin membunuh kami. Teruslah bermimpi. Jangan lupa, selain aku dan Raja Iblis Agung, kamu masih memiliki musuh yang kuat, Jenderal Penakluk Naga dari suku penghukum surga. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu ingin mati karena pedang kami atau karena pedang Jenderal Penakluk Naga? Alis Jitiansing mengendur, dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dingin. Kalian sampah, iblis, dan binatang buas semuanya akan dibunuh olehku satu persatu. Tak satu pun dari kalian akan selamat. Kata-kata terakhirmu berakhir di sini. Anda bisa mati dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jitiansing menghilang ke udara tanpa jejak. Dia menggunakan kemampuan ilahi bayangan absolut untuk menyatu dengan langit, bumi, malam, dan luar angkasa. Keberadaan dan auranya berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada yang bisa menjaganya. Dewa Iblis Leluhur dan Dewa Beladiri Tianjue kehilangan jejak aura dan jejak Jitiansing. Mereka segera menjadi waspada. Terutama Dewa Iblis Leluhur, tubuhnya yang besar menyusut dan sarafnya tegang saat dia bertahan dengan sekuat tenaga. Dewa Beladiri Tianjue juga waspada. Dia melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari di sekeliling dan memegang pedang ilahi emas dengan erat, siap untuk melakukan serangan balik. Namun, 10 napas waktu berlalu. Malam itu kosong dan tidak terjadi apa-apa. Jitiansing tidak muncul. 2448 Meskipun Dewa Beladiri Tianjue tahu bahwa Jitiansing tidak akan takut, dia menghibur dirinya sendiri. Dia juga ingin menyerang moral Dewa Beladiri Taihau dan memprovokasi Jitiansing untuk menunjukkan dirinya. Seperti yang diharapkan. Saat dia selesai berbicara, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit malam di belakangnya. Suara mendesing. Tombak emas yang panjangnya lebih dari 10 kaki menembus kegelapan dan mengarah ke punggung Dewa Beladiri Tianjue. Dewa Beladiri Tianjue telah bersiap. Saat tombak emas muncul, dia mengendurkan alisnya dan menghela nafas lega. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan menebas dengan pedang suci dengan kedua tangannya. Kabum! Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, pedang emas yang mempesona menghantam tombak Dewa Emas. Keduanya runtuh pada saat bersamaan, meledak berkeping-keping menutupi langit dan bumi, melesat ke segala arah. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan Dewa Beladiri Tianjue terbang mundur. Dia mengerang kesakitan saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan mengerikan yang tiada taranya masih melukai organ dalamnya. Namun, itu hanya cedera ringan, tidak serius. Dewa Beladiri Tianjue mencibir dan berkata dengan nada menghina, Huh! Kenshin, hanya itu yang Anda punya. Namun, Dewa Beladiri Tianjue tidak menyangka bahwa begitu Jitiansing menyerang, dia akan berhasil. Tombak pembunuh Dewa hanyalah awal dari pembunuhan tersebut. Suara mendesing. Saat Dewa Beladiri Tianjue menurunkan kewaspadaannya, cahaya kemasan sepanjang tiga inci muncul di langit malam di depannya entah dari mana. Di tengah cahaya kemasan yang menyilaukan ada belati terbang sepanjang tiga inci. Ketika pisau terbang itu muncul, jaraknya kurang dari seratus kaki dari Dewa Beladiri Tianjue. Meskipun Dewa Beladiri Tianjue merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan pupil matanya berkontraksi serta sarafnya menegang, dia tidak dapat mengelak tepat waktu. Bang! Terjadi ledakan yang teredam. Belati terbang pembunuh Dewa menembus perisai kekuatan ilahi milik Dewa Beladiri Tianjue dan baju besi yang dia kenakan di balik jubah emasnya. Itu menembus dadanya dan terbang keluar dari punggungnya, membawa serta sejumlah besar daging dan organ. Dampak yang mengerikan menyebabkan tubuh Dewa Beladiri Tianjue bergetar. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan wajahnya memelintir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong menyedihkan. Desir! Belati terbang itu berubah menjadi busur di langit malam dan menghilang ke dalam kegelapan, bersembunyi lagi. Di dada Dewa Beladiri Tianjue, ada lubang berdarah sebesar mangkuk. Dia telah mengejek Dewa Beladiri Taihau karena dianggap sampah. Dia juga terluka parah, kondisinya sama dengan kondisi Dewa Beladiri Taihau. Rasa sakit yang menyayat hati dan penghinaan yang hebat membuat Dewa Beladiri Tianjue marah. Dia akan menjadi gila. Ah! Ji Tianxing! Dewa ini akan menghancurkanmu hidup-hidup. Melihat ini, Dewa Beladiri Taihau, yang berada di langit malam tidak jauh dari sana, melupakan rasa sakitnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Tianjue, kamu tidak menyangka pembalasan akan datang begitu cepat, bukan? Tuhan sudah mengatakan ini sebelumnya, kamu ditakdirkan untuk mati dengan cara yang mengerikan. Dengan Lord Kenshin di sini, Anda akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Dewa Beladiri Tianjue marah karena ejekannya. Api berdarah keluar dari tubuhnya, dan aura pembunuhnya hampir terwujud. Hanya Vingot leluhur yang tidak marah. Dia tetap tenang dan rasional. Saat Tianjue dan Taihau sedang berbicara, dia diam-diam melepaskan jurus pembunuh pamungkasnya dan menyerang Taihau. Suara mendesing. Pedang Iblis Sembilan di stres hitam pekat yang panjangnya seribu kaki diam-diam menembus langit malam dan menebas ke arah Taihau. Pedang Iblis yang misterius dan dingin itu mengandung kekuatan bencana yang mengerikan, dan akan membunuh Taihau seketika. Pada saat kritis, Taihau merasakan kematian mendekat. Dia segera menenangkan pikirannya dan fokus menghadapi serangan itu. Perisai biduk kura-kura hitam. Taihau melambaikan telapak tangannya dengan ekspresi serius, melepaskan kekuatan suci tanpa mempedulikan apapun. Dia mengaktifkan api ketuhanan biduk di langit dan air hitam kura-kura hitam di lautan langit yang tak berujung. Suara mendesing. Api ilahi putih tak berujung turun dari langit, dan air hitam sedingin es melonjak dari tanah, membentuk perisai hitam dan putih di sekitar Taihau seperti bola cahaya besar. Api dan air pada awalnya tidak cocok, tetapi di bawah bimbingan Taihau, keduanya secara alami menyatu dan berputar bola balik. Perisai biduk kura-kura hitam ini adalah kekuatan ilahi tertinggi milik Taihau, dan memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Kabum! Saat berikutnya, sembilan pedang iblis kesusahan jatuh dari langit dan menebas perisai hitam dan putih. Terjadi ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit. Pedang iblis sembilan bencana runtuh, hancur menjadi pecahan cahaya hitam yang menutupi langit, dan sejumlah besar energi hitam meledak. Energi hitam misterius memenuhi area tersebut dalam jarak beberapa ratus mil. Retakan besar muncul di perisai biduk kura-kura hitam Taihau, dan retakan padat muncul. Tubuh Taihau gemetar akibat benturan tersebut, wajahnya sepucat kertas. Darah Dewa Emas Samar muncrat dari hidung dan mulutnya, dan tubuhnya membungkuk. Namun, dia memaksakan dirinya untuk menahan lukanya dan menggunakan kekuatan sucinya untuk segera memperbaiki perisainya. Melihat perisai hitam putih telah pulih, dia akhirnya menghela nafas lega dan ingin mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di punggung dan kakinya, dan meridian di sekujur tubuhnya mulai bergerak-gerak. Dia melihat ke bawah dan menemukan ada ribuan gumpalan energi hitam melilit kaki dan tubuhnya. Armor ilahi perak yang dia kenakan tidak dapat menahan korosi energi hitam. Daging dan kulitnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi kepulan abu hitam busuk. Energi hitam misterius dan dingin adalah kekuatan bencana yang terkandung dalam sembilan pedang iblis distres. Yang lebih menakutkan lagi adalah mata taihao berangsur-angsur kabur, dan pikirannya menjadi kacau. Ribuan gambaran bencana, setan, dan hantu muncul di benaknya, mengikis lautan kesadaran dan jiwa ketuhanannya. Inilah kekuatan sebenarnya dari kekuatan bencana. Ekspresi taihao berubah dan menjadi sangat jelek. Dia tidak peduli tentang mempertahankan perisai hitam dan putih, dan dia tidak punya waktu untuk menyerang. Dia hanya bisa mundur dengan panik dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Setelah dia jauh dari medan perang, dia buru-buru mengeluarkan 12 jarum dewa emas dan menusukkannya ke 12 meridian utamanya. Jarum ilahi memancarkan cahaya keemasan terang, menyegel daging dan meridiannya untuk menahan korosi kekuatan bencana. Pada saat yang sama, taihao mengedarkan seni dewanya untuk menjaga jiwa dewanya tetap jernih, dan mencoba yang terbaik untuk melenyapkan kekuatan bencana. Dengan cara ini, dia hanya bisa fokus melindungi dirinya sendiri, dan tidak bisa membantu Ji Tian Xing sama sekali. Situasi Ji Tian Xing juga menjadi berbahaya, karena dia dikepung oleh Tianjue dan Dewa Iblis Leluhur. Matahari dan bulan bersinar bersama. Dewa bela diri Tianjue melihat harapan untuk membunuh Ji Tian Xing. Dia mengabaikan luka-lukanya dan mengayunkan pedang sucinya dengan seluruh kekuatannya, menebas cahaya suci yang terang dan menyelaukan. Kecemerlangan emas dan perak yang terjalin menyinari Ji Tian Xing seperti banjir yang dapat menjungkir balikkan langit. Dewa Iblis Leluhur juga mengayunkan keempat telapak tangan raksasanya, mengirimkan bola kekuatan Iblis bencana hitam, dan membombardir Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dipukul mundur, dan sosoknya berkedip-kedip di langit malam, terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari serangan keduanya. 2449 Pedang Kehidupan Ji Tian Xing tiba-tiba muncul di atas kepala Dewa bela diri Tianjue. Dia mengayunkan Burial of Heaven dengan tangan kanannya dan menebasnya. Burial of Heaven yang gelap gulita dan dingin memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Cahaya pedang buram sepanjang seribu kaki dengan kekuatan misterius dan luar biasa turun ke kepala Dewa bela diri Tianjue. Seni pedang ini bukanlah kekuatan ilahi pedang dao yang diciptakan oleh Kenshin seribu tahun yang lalu. Itu adalah kekuatan ilahi pedang dao pertama yang diciptakan Ji Tian Xing setelah mencapai keadaan abadi. Benar sekali, itu adalah seni rahasia yang dia ciptakan berdasarkan pengalaman dan pemahamannya sendiri. Seni pedang ini bukanlah seni pedang biasa. Tidak ada cahaya atau suara yang menakutkan, juga tidak ada penampakan yang besar dan mengejutkan. Bahkan cahaya pedang itu sendiri kabur dan sulit ditentukan. Pada pandangan pertama, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan ilahi yang cukup dan telah menebasnya ketika dia berada di ambang kematian. Namun kenyataannya, seni pedang ini mengandung kekuatan pedang yang mencapai surga yang mendominasi dan tak tertandingi serta perasaan halus dan sederhana dari kehidupan mengambang seperti mimpi. Coba pikirkan, Ji Tian Xing adalah Kenshin yang tak tertandingi dalam kehidupan terakhirnya dan telah mencapai puncak dunia. Namun pada puncaknya, pada momen paling mulia, dia jatuh dari altar dan terlahir kembali sebagai seorang pemuda. Dan sekarang, pemuda ini telah kembali ke keadaan abadi setelah melalui segala macam kesulitan. Naik turunnya kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang, serta perjalanan hatinya, seberapa rumit perasaan dan pemahaman yang diperolehnya. Justru karena inilah pedang tunggal kehidupan menjadi begitu misterius, memiliki kekuatan yang kuat dan kompleks. Hanya Ji Tian Xing yang mampu menciptakan seni pedang yang begitu ajaib. Bahkan Kenshin pun tidak bisa melakukannya saat itu. Suara mendesing. Cahaya pedang buram tiba di depannya. Dewa bela diri Tian Jue dipenuhi rasa takut dan putus asa, namun pikirannya terkikis oleh ilusi dan dia menjadi sedikit linglung. Itu adalah niat pedang yang tidak terlihat. Itu tidak memiliki kekuatan membunuh, tapi diam-diam menyerang jiwa ilahinya dan dia tidak bisa memblokirnya. Pikirannya secara alami terpengaruh dan menjadi bingung. Dia tampak tersenyum tapi tidak tersenyum, kesakitan tapi tidak kesakitan, sedih dan bingung. Bam! Dengan suara teredam, cahaya pedang buram menghantam dewa bela diri Tian Jue dan langsung membangunkannya. Tapi sudah terlambat. Jubah emas dan baju besi lembut yang dia kenakan dipotong-potong. Bahkan tubuh ilahinya terbelah dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah berceceran di mana-mana. Dua bagian tubuh yang berlumuran darah terbang ke kiri dan ke kanan dan jatuh dari langit malam. Masih terlihat jelas mata di wajahnya yang terbelah menjadi dua terbuka lebar ketakutan dan masih ada bekas teror di wajahnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Ancestral Fin Celestial. Kenam matanya membelalak kaget. Tidak dapat dipercaya bahwa Tian Jue, Dewa bela diri LF6, telah dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan satu tebasan. Ini terlalu mengerikan. Suara mendesing. Pada saat ini, setengah Tian Jue dari jiwa ilahi-jiwa ilahi emas dan perak. Itu adalah Dewa bela diri Tian Jue. Setengah juenya adalah Dewa Jue Tian Jue. Dewa Jue Tian Jue Dapat dikatakan bahwa dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Tubuh Dewa Tian Jue hancur dan jiwa dewanya terluka parah. Dia sangat ketakutan. Dia bahkan lupa mengutuk Ji Tian Xing dan berbalik melarikan diri ke utara dengan panik. Tuan Dewa Iblis, tolong hentikan Ji Tian Xing. Saya perlu waktu untuk sembuh. Saat dia melarikan diri, Tian Jue tidak lupa meminta bantuan, meminta Dewa Iblis leluhur untuk menghentikan Ji Tian Xing. Melihat dia masih hidup, Dewa Iblis leluhur Tian Jue menghela nafas lega. Melihat Ji Tian Xing mengejar Tian Jue dengan pedang, dia segera berteleportasi untuk menghentikannya. Ji Tian Xing, jangan terlalu sombong. Dewa Iblis leluhur Tian Jue berteriak dengan dingin. Dia mengepakkan 12 sayap hitam di punggungnya dan melepaskan pedang Iblis Sura untuk membunuh Ji Tian Xing. Suosh, suosh, suosh. Ribuan pedang Iblis Sura melesat melintasi langit malam, membentuk jaring pedang yang mencakup radius 10 mil, menyelimuti Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengandalkan tubuh dewanya yang kuat dan tidak menggunakan teknik pertahanan apapun untuk membela diri. Sebaliknya, dia menyerang dengan ganas dengan pedangnya. Desir, desir, desir. Dia mengayunkan pedangnya dan memadamkan ratusan cahaya pedang emas yang menyilaukan di Sura di Mdlades. Peng, peng, peng. Ratusan pedang Iblis Asura dan cahaya pedang emas yang menyilaukan hancur berkeping-keping. Meskipun lusinan pedang Iblis Sura menikam Ji Tian Xing, mereka tidak dapat menyakitinya. Mereka hanya meninggalkan sedikit goresan di kulitnya. Selanjutnya, setelah Sura di Mdlades hancur, mereka meledak dengan gelombang gas hitam. Energi bencana yang misterius dan kuat segera menyelimuti Ji Tian Xing, merusak tubuh dewa dan jiwa dewanya. Ketika Dewa Iblis Leluhur Tian Jue melihat Ji Tian Xing terbungkus dalam gas hitam, dia langsung mencibir. Hehehe, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Tuhan ini. Sudahkah kamu merasakan tiga musibah dan sembilan musibah? Dewa Iblis Leluhur Tian Jue sangat senang. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat Ji Tian Xing menderita di bawah musibah dan malapetaka. Namun, adegan selanjutnya membuatnya tercengang. Ledakan. Ji Tian Xing benar-benar meledakkan gas hitam itu dengan sebuah pukulan dan bergegas keluar tanpa cedera. Dia memegang pedangnya dan menyerang Dewa Bela Diri Tian Jue yang melarikan diri. Energi bencana yang mengelilinginya sebenarnya tidak bisa masuk ke tubuhnya. Saat itu menyentuh tubuh dewanya, itu tersebar. Tidak, ini tidak mungkin. Dewa Iblis leluhur Tian Jue tercengang dan berseru tak percaya. Dia buru-buru menggunakan mata Dewa Iblis. Kenam matanya memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan saat dia mengamati Ji Tian Xing dengan cermat, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, pemandangan di matanya berubah. Sosok Ji Tian Xing menjadi buram, hanya menyisakan garis putih. Energi putih suci itulah yang menghalangi korosi energi bencana. Terutama, di kepala Ji Tian Xing, ada permata putih menyala yang bersinar dengan cahaya suci. Itu seterang bintang. Melihat pemandangan ini, Dewa Iblis leluhur Tian Jue akhirnya mengerti alasannya. Ini ringan, itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi cahaya. Sialan Ji Tian Xing, bagaimana dia bisa memperoleh kekuatan ilahi cahaya? Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Raja Dewa. Bagaimana dia bisa? Tidak, dia tampak seperti Raja Dewa di kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Dewa Iblis leluhur Tian Jue menjadi sangat jelek. Matanya juga menjadi sangat serius. Sebagai Dewa Iblis besar kuno, dia secara alami tahu bahwa kekuatan ilahi cahaya adalah musuh terbesar ras iblis. Dia tidak pernah lupa bagaimana dia dibunuh dan dipotong-potong dalam perang Dewa Kuno dan jatuh di langit berbintang. Saat Dewa Iblis leluhur Tian Jue merasa rumit dan ragu-ragu, situasinya berubah lagi. Ji Tian Xing berteleportasi 3000 mil jauhnya dan menyusul Dewa Bela Diri Tian Jue yang melarikan diri. Tian Jue hanya tersisa dengan jiwa ilahi yang terluka. Dia sangat lemah dan tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya. Melihat Ji Tian Xing berhasil menyusul, dia menggunakan kekuatan ilahinya dengan segala cara dan merobek langit yang gelap, ingin melarikan diri ke ruang alternatif. Namun, saat dia membuka celah di langit malam, dia tertusuk oleh cahaya kemasan setinggi 3 inci. Bam! Di dalam cahaya kemasan itu ada belati terbang pembunuh Dewa sepanjang 3 inci. Setelah ledakan yang tumpul, belati terbang pembunuh Dewa menembus jiwa ilahi dan meledak dengan kekuatan ilahi yang merusak. Setelah mengalami pukulan dahsyat, jiwa ilahi Tian Jue runtuh di tempat, meledak menjadi puluhan pecahan emas dan perak yang tersebar di langit malam. 2450 Dewa Bela Diri Tian Jue sudah mati. Salah satu pemimpin umat manusia terjatuh di gunung Dark North begitu saja. Namun Ji Tian Xing tidak merasa menyesal. Dia hanya merasa senang dan lega. Bagaimanapun, Dewa Bela Diri Tian Jue pantas dieksekusi. Jika bukan karena rencana dan bantuannya, Fingot leluhur tidak akan bisa dihidupkan kembali. Benua Tian Xuan dan Benua Shen Wu tidak akan mengalami serangan destruktif dan menjerumuskan hidup mereka ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Agar adil, Dewa Bela Diri Tian Jue adalah kaki tangan iblis dan salah satu pelaku utama. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 30 pecahan roh emas dan perak tersebar di langit malam seperti kupu-kupu. Dengan lambayan tangannya, Jitian Sing mengumpulkan pecahan jiwa ilahi. Dia tidak pernah lupa bahwa masih ada seorang pemuda yang mengendarai Kun di Menara Dewa. Dia masih merupakan jiwa yang tersisa dan sangat dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Leluhur berubah menjadi aliran cahaya berwarna darah dan terbang dari jauh. Dia baru saja tiba di tempat kejadian ketika dia melihat Jitian Sing membunuh Dewa Bela Diri Tian Jue. Menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, seluruh tubuhnya bergetar, dan kenam matanya membelalak karena terkejut. Ketakutan mendalam melintas di matanya. Tidak peduli apapun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia yakin bahwa dengan bantuan Dewa Bela Diri Tian Jue, dia pasti bisa membunuh Tai Hao dan Jitian Sing. Namun, dia tidak menyangka Dewa Bela Diri Tian Jue akan mati sebelum Tai Hao. Kekuatan Jitian Sing telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang ia dibiarkan bertarung sendirian, bagaimana ia bisa melawan kekuatan Jitian Sing yang tiada taranya. Dengan pemikiran ini, Vingot leluhur mundur tanpa ragu-ragu dan melarikan diri menuju istana Dark North. Suara mendesing. Dia menembus langit malam seperti kilat dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Dia ingin melarikan diri kembali ke Blutsi abis sesegera mungkin dan meminjam kekuatannya untuk melawan Jitian Sing. Tidak jauh dari situ, Jitian Sing baru saja mengumpulkan pecahan roh dewa bela diri Tianjue ketika dia melihat dewa iblis leluhur berbalik dan melarikan diri. Dia mengangkat alisnya dan mencibir. Dia bergumam, dia menyerang dengan sangat agresif, tapi dia berbalik dan lari ketakutan. Dewa iblis leluhur yang bermartabat sebenarnya telah direduksi menjadi seperti itu. Sepertinya dia berada di ujung jalan dan pasti akan mati. Saat dia berbicara, Jitian Sing mengambil pedang pemakaman surga dan terbang menuju istana Beiming. Setelah sepuluh nafas singkat, dia kembali ke langit di atas istana Beiming. Istana Beiming terang-benderang, dan ada ratusan lampu iblis berwarna merah darah berkedip. Ratusan penjaga dan ahli ras iblis berjaga di luar istana dengan pedang di tangan mereka, tampak seperti pembunuh dan siap bertarung. Di dalam istana, banyak setan berlarian dengan panik, melarikan diri dengan panik. Di bawah tirai malam, ada bayangan di mana-mana, dan seruan kejutan, kutukan, dan raungan terus-menerus. Jitiansing mengamati istana Beiming dengan kesadarannya dan segera memastikan bahwa leluhur finselestial tidak ada di dalam. Kesadarannya melewati istana Beiming dan menyelidiki di balik puncak gunung. Dia menemukan jurang yang sangat besar dan gelap gulita. Energi darah di jurang meluap ke langit, melonjak dengan cahaya darah merah tua, naik ke langit dengan kabut iblis dan energi hitam. Finselestial leluhur telah menyelam ke dalam jurang dan mengaduk lautan darah yang tak terbatas, dengan gila-gilaan melahap kekuatan lautan darah. Lautan darah dibentuk oleh energi darah dan jiwa miliaran makhluk hidup. Itu melepaskan benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki tubuh finselestial leluhur. Hasilnya, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dan kekuatannya pun pulih. Melihat ini, Jitiansing mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Ancestral finselestial adalah finselestial kuno dan memiliki kemampuan hebat dari Blood Demon Pad dan Asura Demon Pad. Ia juga memiliki kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Jika lolos malam ini, ia hanya perlu membantai rakyat jelata untuk menyerap darah dan jiwa miliaran makhluk hidup kembali ke kondisi puncaknya. Biarpun ras iblis dimusnahkan, selama dia masih hidup, itu akan menjadi bencana yang tak berkesudahan. Jitiansing mengambil keputusan dan perlahan mengangkat tangan kirinya dengan gila-gilaan mengumpulkan kekuatan suci. Dalam sekejap mata, dia mengepalkan tangan kirinya dan dengan kekuatan tak terbatas, dia meninju jurang lautan darah. Tinju Ilahi Gajah Naga Tinju kirinya memancarkan cahaya kemasan yang tak terbatas, mengembun menjadi bayangan gajah naga, dan menghantam jurang lautan darah, meledak dengan kekuatan penghancur. Ledakan Setelah ledakan yang memekakan telinga, jurang lautan darah memercik ke langit, memuntahkan cahaya berdarah dan dimenki yang menutupi langit. Tebing di sekitar jurang semuanya runtuh, runtuh menjadi pecahan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke dalam jurang. Dampak yang dahsyat dan mengejutkan mengguncang daratan yang jaraknya ribuan mil. Puncak gunung tempat Istana Beiming berada bergetar hebat, dan lebih dari sepuluh retakan lebar muncul. Istana Beiming yang megah dan bermartabat juga terguncang hingga lebih dari separuhnya runtuh. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana, meninggalkan tumpukan reruntuhan dan tembok bobrok. Banyak iblis yang lebih lemah terbunuh di tempat, dan tubuh mereka menjadi debu. Tanah terpencil ribuan mil di depan puncak gunung juga retak, dan debu beterbangan ke udara. Kekuatan pukulan Jitian Sing benar-benar menakutkan. Namun, lautan darah di jurang melonjak dalam waktu yang lama, dan secara bertahap melarutkan kekuatan tinju dewa. Vin Celestial leluhur bersembunyi di dasar jurang, masih belum pulih dari cederanya dan memulihkan kekuatannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jitian Sing menjadi lebih serius. Aku meremehkan kekuatan jurang lautan darah. Leluhur Vin Celestial menggunakannya sebagai sarangnya, jadi dia pasti telah menyiapkan formasi dewa pertahanan. Tampaknya hanya dengan menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb aku bisa menghancurkan lautan darah. Oleh karena itu, Jitian Sing mengaktifkan kekuatan suci dari Heaven Mending Orb, memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dan menusuk jurang lautan darah dengan seluruh kekuatannya. Penguburan Surga Mengikuti auman kemarahannya, cahaya suci putih yang menyala-nyala tak berujung memancar keluar dari pedang pemakaman surga. Pedang dewa besar yang panjangnya puluhan ribu kaki turun dari langit dan menusuk ke dalam jurang. Pada saat itu, cahaya putih yang menyala-nyala menerangi dunia, menerangi ribuan mil di sekitarnya seolah-olah saat itu siang hari. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi menyebarkan cahaya berdarah dan ki iblis di dunia, menyebabkan ribuan mil di sekitarnya menjadi jelas. Ledakan Ledakan lain yang mengguncang bumi meletus, bergema di seluruh alam semesta. Gelombang darah yang deras menyembur keluar dari jurang, membentuk penghalang besar untuk melindungi jurang tersebut. Namun, pedang suci raksasa itu langsung menembus gelombang darah merah tua, menusuk ke dasar jurang. Kekuatan suci yang bisa menghancurkan segalanya meledak di jurang maut, segera menghancurkan seluruh jurang. Tanah dalam radius lima ribu mil retak, runtuh dan runtuh. Jurang yang sangat besar juga menjadi lubang yang sangat besar, dengan air berdarah yang tak ada habisnya memancar keluar dan memercik ke tanah. Namun, lebih banyak lagi air berdarah yang dimurnikan dan diwapkan ketika bersentuhan dengan cahaya putih ilahi. Hanya dalam waktu singkat, jurang lautan darah hancur total. Jurang itu awalnya sedalam ratusan mil, berisi air darah berwarna merah tua. Kini, jurang tersebut telah runtuh, dipenuhi debuta berujung dan pecahan bebatuan, berubah menjadi lubang besar sedalam puluhan mil. 80 persen air berdarah telah tersebar, berubah menjadi lubang lumpur yang mengering. Selain itu, Ancestral Finselestial juga terluka oleh cahaya pedang ilahi, mengeluarkan teriakan nyaring. Mengaum. Ia meraum dengan marah, terbang keluar dari jurang lautan darah, melesat tinggi ke langit. Detik berikutnya, ia melambaikan keempat telapak tangannya yang besar, ingin merobek langit dan melarikan diri dengan berteleportasi. selamat menikmati.